Ternyata ketika di cross-check dari informan 1 ke informan 2 dan ketiga berikutnya dan seterus-terusnya Data yang diperoleh dalam isu yang sama tetap itu-itu juga Yang keliru adalah prematur-closure Pengambil kesimpulan secara prematur, belum juga penelitian selesai Datanya belum jenuh, penelitian sudah diakhiri dan dilakukan kesimpulan Terima kasih telah menonton Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi-materi dasar sebetulnya ya Yaitu mengapa harus melakukan penelitian Alasan dari pertanyaan yang tadi sudah disebutkan Sebetulnya tidak terlepas dari pandangan masyarakat umum Ataupun masyarakat awam Sudut pandang yang common sense Ini yang akhirnya membedakan mana yang sifatnya komunitas akademik dengan yang non-akademik Artinya masyarakat secara umum Ya komunitas akademik dalam arti seperti teman-teman Yang belajar, yang kuliah di perguruan tinggi Di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Tentu ada perbedaan terkait dengan cara pandang Cara melihat gejala sosial, cara melihat fenomena dan lain sebagainya Nah, akhirnya dengan melakukan penelitian Kita akan mencoba untuk menangkis Bahasa sederhananya menangkis kekeliruan-kekeliruan Yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah kehidupan dalam masyarakat kita Artinya seperti tadi ada pandangan-pandangan yang umum Yang dipandang lumrah di masyarakat Nah, itu yang pertama Yang selanjutnya Kita juga akan melihat dari definisi penelitian itu sendiri Bahwa penelitian dapat dimaknai sebagai kegiatan Melakukan observasi atau pengamatan terhadap gejala sosial Amatan terhadap gejala sosial ini Diharapan dapat memperoleh sebuah jawaban pengetahuan Dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita Kenapa itu demikian dan lain-lain Dengan prinsip dan kaedah ilmiah Apa itu prinsip dan kaedah ilmiah? Kita akan coba ulas juga Misalnya, mengapa ada pelaku kejahatan kerah putih Walaupun memang statusnya orang tersebut terpandang Dan memiliki pendidikan tinggi Ya, ambil contoh perilaku koruptif ya Bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi Kerap kali memang memiliki status sosialnya tinggi ya Orangnya terpandang dan tidak jarang memiliki pendidikan yang tinggi Nah, jika dilihat dari pandangan common sense Bisa saja jawabannya adalah Karena memang manusia itu memiliki sifat tamak Ya, greedy Tentu walaupun orang tersebut terpandang Dalam arti sudah dikategorikan orang kaya Begitu juga dengan pendidikannya yang tinggi Tetap saja akan melakukan Perilaku koruptif Nah, ini harus dihindari ya Apa namanya pemaknaan common sense tadi Karena memang ini tidak ilmiah Dan hanya memang fokusnya kepada akal sehat manusia ya Ya, umumnya demikian Apakah seperti itu Nah, dengan melakukan riset Melakukan research Reset, research Yaitu peninjauan secara berulang Pencarian terus menerus secara sistematis tentunya Dan juga ditopang dengan data pendukung Data pendukung disini bisa berupa Nanti dibahas juga Bisa berupa data Dari penelitian orang sebelumnya Terkait dengan isu yang sama Atau juga informasi dari berita populer Yang kredibel Yang teruji Ataupun data dokumen dari Institusi-institusi terkait misalkan Nah, ini saling Menguatkan dari Prinsip dan kaedah ilmiah tadi ya Agar pandangan umum Pandangan awam Yang common sense itu dapat dihindari Nah, seperti itu Dan memang di dalam Sumber dari ilmu pengetahuan juga Ada yang memang sifatnya Dari Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Katakan hasil observasi di lapangan Hasil pengamatan sehari-hari Dan juga Ada yang Tentu tadi disebut Ada yang common sense Yang pandangan-pandangan umum Atau juga Ilmu sumber ilmu pengetahuan Yang memang sifatnya dari keyakinan Ataupun nilai-nilai ideologis Nah, ini juga dapat berpengaruh kepada Ada istilahnya adalah Bisa jadi Bias ya Bias disini Hanya berdasarkan sudut pandang Diri sendiri Artinya misalkan Ada dari pengalaman pribadi Sesuai dengan keyakinan yang diakininya Ataupun nilai secara ideologis Sedangkan Misalkan ketika di research Ketika di Cari Yang berulang-ulang Digali informasi Ditinjau secara Terus-menerus Bisa jadi Ada Perbedaan disitu Hal ini juga dapat Diperkuatnya juga dengan Meminta saran dari Para pakar Dari Narasumber Berbagai narasumber Yang memang Memiliki Keahlian di bidang Tersebut Di bidang yang Sedang kita teliti Atau juga Bisa diperkuat Kembali dengan Informasi Ataupun pesan Dari media yang populer Ya katakan Koran Ataupun Majalah Yang memang Jelas-jelas Mengikuti Standar-standar Jurnalistik Katakan Majalah Yang lebih kepada Jurnalisme Investigatif Katakan Dan lain-lain Nah ini Ini penting Nah seperti yang Sudah diulas Di pembahasan Yang pertama Tadi Bahwa ada Beberapa Kekeliruan Ataupun Kesalahan-kesalahan Dalam berpikir Ilmiah Atau juga Dalam bahasa Lain Bisa dibilang Bagi Peneliti Pemula Kerap kali Mengalami Beberapa Kekeliruan-kekeliruan Dalam Mencapai Sebuah Konklusi Kesimpulan Dari apa Yang diamatinya Nah yang pertama Ada yang disebut Dengan Overgeneralization Ataupun Generalasi Generalisasi Menarik Secara Umum Secara Berlebihan Misal Contohnya Kita memiliki Lima orang Teman Yang Tunanetra Seperti itu Nah Kelima Orang teman Kita tadi itu Orangnya Bersifat Ramah Bersifat Baik Murah Senyum Dermawan Dan lain-lain Dari lima Teman kita itu Kita langsung Menyimpulkan Oh Ternyata Orang yang Tunanetra itu Orangnya Baik Ramah Dermawan Dan sebagainya Kita hanya terpaku Dengan Yang ada Di amatan kita Seperti materi sebelumnya Berdasarkan Pengalaman Tribadi Dan lain-lain Nah Ini Menjadi Kekeliruan Dalam berpikir ilmiah Kesimpulannya pun Akan berbeda Artinya Kenapa Karena memang Jika dilihat Di research Digali lebih Dalam lagi Tentu Tidak semua Orang Yang Tunanetra itu Bersifat Baik Dermawan Dan lain-lain Artinya Itu bias Ya tentu Karakter manusia Ya baik Yang tunanetra Ataupun tidak Memiliki Karakter yang Berbeda-beda Ada yang baik Ada yang tidak Ada yang Dermawan Ada yang Tidak Ada yang Memang Katakan Orangnya Tanamanya Ya Hal-hal yang berbeda Dan tidak bisa disamakan Satu dengan yang lainnya Nah ini Overgeneralization Kalau kita Coba juga Lebih Mengkerucut Lagi Dalam hal Penelitian Katakan Sebagai contoh Kita melakukan Penelitian Terkait dengan Stunting Katakan Ataupun Bayi kerdil Gami juga Pernah melakukan Reset Sebetulnya Di Papua Dan Di Jawa Tengah Terkait dengan Permasalahan Stunting ini Ya artinya Kita harus Dalam konteks ini Ya Dalam Melihat Stunting Jika kita Memang Meneliti Yang Sifatnya Hanya Satu Lokal Saja Seperti Contoh Kita Meneliti Di Desa Limau Tentu Kesimpulan Yang kita Ambil Hanya Di Desa Ataupun Di Kampung Limau Saja Kita Tidak Bisa Mengeneralisir Menarik Kesimpulan Secara Berlebihan Artinya Ditarik Ke Unit Amatan Ataupun Ditarik Kepada Kasusnya Di Kabupaten Lanijaya Katakan Ataupun Lebih kepada Distriknya Saja Tentu Tidak demikian Kalau Kita Menelitinya Di Desa Di Kampung Tentu Kesimpulan Yang kita Ambil Pun Di Kampung Tersebut Cakupannya Kampung Bukan Distrik Bukan Juga Kabupaten Seperti Nah Untuk Bahasan Yang Berikutnya Ada Juga Yang Istilahnya Selektif Observation Nah Selektif Observation Ini Lebih Kepada Pandangan Pandangan Yang Apa Yang Lebih Sederhananya Untuk Menjelaskan Selektif Observation Ini Contohnya Misalkan Mungkin Dari Teman Teman Ada Yang Dilahirkan Di Etnis Sunda Ya Katakan Seperti Saya Atau Etnis Jawa Etnis Batak Dan Lain Lain Sering Juga Mendengar Istilah Ini Atau Istilah Ini Bisa Berangkat Dari Informasi Yang Kita Peroleh Sebelumnya Maksudnya Gini Informasi Yang Kita Peroleh Dari Orang Tua Kita Ataupun Informasi Yang Di Peroleh Dari Tetangga Kita Ataupun Orang Orang Yang Lebih Tua Dari Kita Kita Ini Memiliki Pandangan Ataupun Informasi Sebelumnya Sebagai Contoh Informasi Ini Yaitu Misalkan Ketika Etnis Sunda Menikah Dengan Etnis Jawa Maka Pernikahannya Itu Tidak Akan Langgeng Ataupun Muncul Masalah Cekcok Sampai Dengan Perceraian Nah Ini Informasi Kita Sebelumnya Sebelum Melakukan Penelitian Informasi Ini Kita Itu Satu Nah Yang Kedua Ketika Kita Menemukan Di Lapangan Ataupun Melakukan Amatan Melakukan Pengamatan Observasi Menyaksikan Sendiri Dan Ternyata Di Tetangga Kita Di Kampung Kita Ada Yang Memang Yang Berumah Tangga Dengan Etnis Sunda Dan Etnis Jawa Ternyata Tetangga Kita Itu Apa Namanya Sering Berantem Dan Cekcok Sampai Pada Akhirnya Bercerai Mulailah Kita Apa Namanya Bertemulah Tanda Petik Bertemulah Pandangan Kita Sebelumnya Dengan Observasi Yang Terbatas Selektif Tetangga Kita Dan Kita Langsung Melakukan Kesimpulan Bahwa Etnis Sunda Dengan Etnis Jawa Ketika Kalau Menikah Tidak 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 Penarikan Kesimpulan Ataupun Dalam Berpikir Kesalahan Kekeliruan Dalam Berpikir Ilmiah Nah Karena Memang Ketika Dilakukan Saya ulang Lagi Research Penggalian Secara Berulang Dan Sistematis Tentunya Sebagai Contoh Dilakukan Meriset Terhadap Seribu Orang Yang Beretnis Sunda Dan Jawa Yang Tentu Mereka Menikah Dan Juga Dibandingkan Dengan Katakan Dengan Etnis Lainnya Oh Ternyata Hasilnya Kesimpulannya Beragam Beragam Dalam Arti Alasan Disitu Ada Mungkin Muncul Di Questioner Alasan Mereka Memutusan Untuk Bercerai Itu Karena Memang Masalah Ekonomi Ataupun Ada Masalah Orang Ketiga Dan Lain Dan Ketika Secara Umumnya Karena Faktor Ekonomi Katakan Justru Malah Faktor Etnis Itu Yang Mungkin Ada Dalam Arti Ada Itu Karena Memang Kebetulan Dan Mereka Juga Memeyakini Akan Common Sense Pun Datanya Ketika Didalami Dari Seribu Orang 0% Saja Katakan Yang Artinya Faktor Yang Sebetulnya Ketika Digali Secara Research Penelitian Yang Mendalam Ini Terbantahkan Dan Itu Hanya Common Sense Saja Pandangan Awam Dan Pandangan Umum Yang Kebetulan Kita Juga Melihat Mengamati Secara Terbatas Observation Observasi Selektif Ini Yang Berpengaruh Kepada Penarikan Kesimpulan Yang Keliru Nah Itu Yang Kedua Nah Yang Ketiga Ada Yang Disebut Dengan Prematur Klausur Nah Penarikan Kesimpulan Yang Prematur Dalam Konteks Ini Yaitu Ketika Seorang Saya Menyebutnya Ketika Seorang Peneliti Ataupun Ketika Kita Mencoba Untuk Berpikir Ilmiah Dalam Melihat Sebuah Gejala Sosial Fenomena Di Masyarakat Kita Langsung Menyimpulkan Tanpa Melakukan Unresearch Penalian Secara Berulang Ulang Dan Dilakukan Secara Terus Menerus Dalam Penelitian Mungkin Teman-teman Juga Untuk Teman-teman S1 Nanti Di Semester-semester Ya Pertengahan Menuju Akhir Akan Menyusun Sebuah Skripsi Ataupun Ada Yang Sudah Mulai Membantu Penelitian Dosennya Nah Di Dalam Ini Merupakan Biasa Dalam Kekeliruan Ya Dari Peneliti Pemula Ketika Melakukan Penelitian Di Lapangan Pada Satu Isu Tertentu Katakan Terkait Dengan Pilihan Politik Apa Namanya Pilihan Politik Untuk Pilpres 2024 Sebagai Contoh Ini Peneliti Melakukan Penggalian Data Hanya Kepada Segelintir Orang Yang Hanya Ditemuinya Saja Misalkan Di Suatu Tempat Dari Segelintir Orang Tersebut Langsung Ditarik Kesimpulan Tanpa Memperlihatkan Kalau dalam Pendekatan Kualitatif Nanti Juga akan Dibahas Tanpa Melihat Bahwa Data Yang Didapatkan Itu Sudah Cukup Ini Relatif Emang Ya Dalam Bahasa Riset Apakah Datanya Sudah Jenuh Atau Belum Nah Yang Menjadi Ke Banyak Kelirunya Itu Jenuh Disini Bukan Jenuh Datanya Nanti Akan Saya Jelaskan Tapi Jenuhnya Jenuh Penelitinya Jadi Sudah Malas Dengan Turun Kelapangan Terus Menerus Terlebih Sekarang Era Pandemi Malas Untuk Mobilitas Tentu Kan Dalam Riset Ada Apa Namanya Ada Alternatif Lain Tidak Mesti Langsung Tapi Dalam Hal Ini Peneliti Melami Kejenuhan Namun Dalam Konteks Penelitian Khususnya Pendekatan Dengan Pendekatan Kualitatif Jenuh Disini Adalah Jenuh Datanya Artinya Begini Data Yang Kita Peroleh Dari Satu Informan Terkait Dengan Pilihan Politik Untuk Pilpres 2024 Artinya Tidak Hanya Memilih A B C Dan Bagaimana Keinginan Keinginan Informan Ataupun Responden Ternyata Ketika Di crosscheck Dari Informan Satu Ke Informan Dua Dan Ketiga Berikutnya Dan Seterus Data Yang Diperoleh Dalam Isu Yang Sama Tetap Itu Itu Juga Crosscheck Dalam Pendekatan Kualitatif Itu Ada Yang Sebut Dengan Triangulasi Ketika Data Itu Diterangulasi Di Crosscheck Dengan Informan Lain Dan Informan Lain Informan Lain Datanya Tetap Itu Itu Juga Nah Disinilah Peneliti Dapat Menyimpulkan Untuk Menyudahi Penelitian Dan Sudah Bisa Keanalisis Yang Akhirnya Melakukan Kesimpulan Nah Ini Betul Nah Yang Keliru Adalah Prematur Crosur Pengambil Kesimpulan Secara Prematur Belum Juga Penelitian Selesai Datanya Belum Jenuh Penelitian Sudah Diakhiri Dan Dilakukan Kesimpulan Nah Ini Biasanya Apa Namanya Keliruan Dari Seorang Peneliti Pemula Coba Akan Saya Konkretkan Pelan Pelan Teman Data Data Jenuh Itu Misalkan Tadi Disebutkan Contohnya Pilihan Politik Untuk Pilpres 2024 Informan Satu Misalkan Ataupun Informan A Menyebutkan Isunya Ini Terlalu Umum Bisa Lebih Dispesifikan Dalam Pilpres Itu Terkait Dengan Satu Isu Isu Transparansi Transparansi Pemilihan Dalam Isu Transparansi Pemilihan Misalkan Ditanya Kepada Informan Tadi Disebutkan Ada Pakar Pakar Satu Menyebutkan Optimistis Bahwa Dalam Pilpres 2024 Akan Lebih Transparan Karena Ini Contoh Karena Memang Kontestasi Yang Sifatnya Memanas Dalam Arti Sampai Berdarah Darah Yaitu Karena Dua kubu Yang Sebelumnya Antara Presiden Jokowi Dodo Dan Prabowo Subianto Yang Sekarang Juga Satu Kabinet Yang Sama Dalam Pemerintahan Artinya Pasca Itu Pemilihan Di Pilpres 2024 Dalam Isu Transparansi Pemilihan Akan Lebih Baik Artinya Karena Isu Transparansi Ini Juga Tidak Terlepas Dari Pengkotak-kotakan Pengkubu-kubuan Artinya Secara fakta Misalkan Memang Transparan Tapi Ada Kubu Yang Berlainan Menganggap Ini Tidak Transparan Si peneliti Ingin Mengangkat Isu Ini Bagaimana Terkait Dengan Persepsi Transparansi Oke Menarik Saya Tambahkan Persepsi Transparansi Pilpres 2024 Ternyata Dari Pakar Satu Optimistis Pakar Dua Oh Ini Berbeda Ternyata Pesimis Dilihat Juga Dari Pakar Tiga Optimistis Misalkan Pakar Empat Dan Selanjutnya Dan Kebanyakan Optimistis Dan Dikros Cek Kepada Masyarakat Secara Umum Artinya Pemilih Ternyata Ditimbang-timbang Banyaknya Optimistis Terus Juga Dilihat Dari Perspektif Aktivis Misalkan Ini Berlainan Oh Pesimistis Dan Lain-lain Dan Juga Dikros Cek Lagi Kepada Lembaga Yang Terkait Dan Lain-lainnya Dan Atun Adalah Optimistis Dalam Satu Isu Ini Bisa Diambil Kesimpulan Optimistis Ini Satu Aspek Yang Lebih Konkret Saya Kira Ini Lebih Memahamkan Lagi Terkait Dengan Penarikan Kesimpulan Yang Tepat Dan Tidak Dalam Hal Kekeliruan Cara Berpikir Ilmiah Ataupun Cara Kekeliruan Dalam Peneliti Pemula Yaitu Adanya Prematur Klausur Klausur Pengambilan Kesimpulan Yang Keliru Nah Yang Berikutnya Yang Keempat Ada Yang Disebut Dengan Halo Efek Nah Halo Efek Ini Merupakan Kesalahan Dalam Berpikir Ilminya Ataupun Keliruan Dalam Menarik Kesimpulan Dari Seorang Peneliti Pemula Yaitu Ketika Peneliti Tersebut Ataupun Orang Yang Mencoba Melakukan Berpikir Ilminya Hanya Melihat Dari Sudut Sudut Pandang Sudut Pandang Si Peneliti Tersebut Ataupun Penulis Katakan Peneliti Ataupun Penulis Itu Ingin Meng Apa Namanya Ingin Mengelompokkan Misalkan Sepuluh Tokoh Milenial Berpengaruh Tahun 2021 Sebagai Contoh Nah Si penulis Ataupun Si peneliti Ini Hanya Memunculkan Hanya Menampilkan Sepuluh Tokoh Yang memang Dia ketahui Saja Gitu Dengan Menyampingkan Yang Tokoh Lainnya Karena Memang Tidak Tidak Tau Dan Tidak Ada Penggalian Yang Mendalam Hanya Yang Diketahuinya Saja Nah Itu Satu Dalam Mengetahui Ataupun Memaknai Dalam Konteks Hollow Effect Ini Nah Yang Kedua Perspektif Yang Kedua Ataupun Sudut Pandang Yang Kedua Dia Sebetulnya Mengetahui Tokoh Yang Sepuluh Ini Ya Katakan Kurang Tapi Karena Memang Bisa Ada Karena Pesanan Atau lain-lain Dan Dia Juga Mengetahui Tokoh Lain Di luar Yang Sepuluh Ini Yang Memang Layak Nah Ini Termasuk Kekeliruan Kesalahan Dalam Melakukan Kaidah Kaidah Ilmiah Disebut Dengan Hollow Effect Nah Yang Terakhir Yang Kelima Ada Yang Disebut Dengan False Consensus False Consensus Ini Adalah Kekeliruan Ataupun Kesepakatan Masyarakat Umum Kesepakatan Umum Yang Cenderung Dipaksakan Dengan Pemahaman Pribadi Artinya Seperti ini Ada Sebuah Konsensus Kesepakatan Terkait Dengan A Nah Kesepakatan Umum Yang Diterima Oleh Si peneliti Ataupun Si penulis Itu Yang Memang Hanya Sesuai Dengan Selera Si peneliti Si penulis Artinya Setuju Yang Disetujuinya Saja Yang Dapat Menjadi Sebuah Kesimpulan Pada Akhirnya Jadi Apa Ya Secara Contohnya Konsensus Kesepakatan Ini Contoh Saja Antara Bubur Yang Diaduk Ini ada Risetnya Juga Skripsi Di Sebuah Kampus Dengan Menu Bubur Bubur Yang Memang Tidak Diaduk Itu Ada Perbedaan Jika Memang Kita Menyetujui Ataupun Konsensus Tadi Itu Mengatakan Bahwa Orang Itu Lebih Suka Dengan Makan Bubur Yang Diaduk Seperti Itu Sedangkan Si peneliti Ataupun Si penulis Tadi Yang Melakukan Penelitian Dan Dituliskan Memiliki Kesukaan Yang Sama Nah Konsensus Ataupun Kesepakatan Yang Akan Diambil Pun Yang Memiliki Kesamaan Dan Tidak Akan Berbeda Ketika Memang Kesepakatan Umumnya Itu Berlainan Dengan Kesepakatan Pribadi Karena Memang Pada Umumnya Bahwa Kesepakatan Ataupun Pandangan Diri Itu Tidak Akan Melulu Sama Dengan Kesepakatan Orang Banyak Dan Begitu Juga Sebaliknya Tidak Akan Selalu Sama Kesepakatan Umum Dengan Apa Yang Menjadi Keyakinan Ataupun Ya Katakan Kesepakatan Pribadinya Seperti Itu Nah Ini Menjadi Sebuah Kekeliruan Ataupun Kesalahan Dalam Berpikir Ilmiah Ada Yang Disebut Fals Konsensus Jadi Kesepakatannya Kesepatan Yang Fals Apakan Fals Itu Ya Ya Bisa dibilang Yang Tidak Betul Akhirnya Kesimpulannya Salah Keliru Tadi Nah Kemudian Ini Bahasan Yang Kedua Yang Tadi Pertama Itu Terkait Dengan Yang Masih Mengapa Harus Melakukan Penelitian Ada Yang Sifatnya Kekeliruan Kekeliruan Tadi Yang Kedua Yaitu Terkait Dengan Ada Beberapa Sebetulnya Norma Norma Di Dalam Komunitas Ilmiah Nah Yang Pertama Tadi Bagaimana Sebetulnya Komunitas Saya Tadi Menyebutnya Komunitas Akademik Ataupun Komunitas Ilmiah Dengan Non Ilmiah Komunitas Akademik Dengan Komunitas Non Akademik Seperti Tadi Itu Perbedaannya Dan Yang Menjadi Pembedanya Mana Yang Common Sence Pandangan Yang Common Sence Mana Dengan Melakukan Research Pencarian Yang Terus Berulang Dan Sistematis Nah Yang Kedua Ini Ada Norma Norma Yang Memang Ada Dalam Sebuah Komunitas Ilmiah Yang Pertama Ada Yang Disebut Dengan Universalisme Nah Universalisme Ini Bisa Dimaknai Secara Sederhana Temuan Ataupun Kesimpulan Dari Suatu Penelitian Ataupun Suatu Pengamatan Ketika Tadi Sudah Dilakukan Pengamatan Yang Katakan Yang Etnis Tadi Yang Seribu Orang Itu Nah Hasil Temuannya Ini Apakah Dapat Teruji Tanda Petik Teruji Secara Universal Artinya Diuji Di Berbagai Daerah Ataupun Wilayah Ketika Ditanyakan Dengan Pertanyaan Yang Sama Tetap Menghasilkan Informasi Yang Sama Artinya Ada Kebenaran Secara Umum Kebenaran Secara Universal Terkait Dengan Isu Tertentu Karena Ini Sebetulnya Diperkuat Dengan Yang Berikut Yang Kedua Yaitu Organize Skeptism Nah Artinya Kebenaran Ilmiah Ataupun Kesimpulan Ilmiah Ini Yang Tadi Sudah Universal Sudah Umum Sudah Menjadi Kebenaran Yang Diakini Secara Ilmiah Oleh Komunitas Ilmiah Ini Juga Mengalami Sebelumnya Itu Mengalami Kritis Bahasa Sedar Samanya Apa ya Ya Bahasa Isang Itu Kritis Sasi Jadi Ada Proses Proses Kritik Yang Terorganisir Tentu Dalam Komunitas Ilmiah Ini Ada Proses Kritik Disitu Ya Kalau Teman Teman Sudah Pernah Belajar Dialektika Hegel Ataupun Dialektika Marx Ada Tesis Ada Gagasan Ada Proposisi Ada Dalil Ada Antitesis Ada Pengkritiknya Terhadap Dalil Yang Sebelumnya Yang Kemudian Ada Juga Menurut Hegel Itu Sintesis Ada Ada Kesimpulan Dari Kedua Tadi Tesis Antitesis Ditarik Titik Temunya Atau Dalam Pandangan Marx Ada Antitesis Ada Pengkritik Lain Disini Ada Organisasi Yang Demikian Jadi Sebuah Kesimpulan Menjadi Akan Menjadi Suatu Pengetahuan Yang Sifatnya Ilmiah Bukan Common Sense Maka Ada Organized Capticism Ada Yang Mengorganisir Ini Nah Yang Berikutnya Ada Yang Disebut Disinterestedness Ataupun Seorang Peneliti Itu Tidak Memiliki Apa ya Bahasa Sederhananya Tidak Ada Kepentingan Kepentingan Lain Selain Dengan Kepentingan Ilmiah Nanti Juga Teman-teman Akan Muncul Secara Ada Etik Etik Dalam Arti Walaupun Seorang Peneliti Memiliki Kepentingan Tapi Kepentingan Disitu Disebutkan Kalau Dalam Artikel Jurnal Itu Ada Econology Men Jadi Disebutkan Bahwa Misalkan Yang Mendanai Riset Ini Si A Si B Ataupun Perusahaan A Perusahaan B Nah Disini Lebih Terang-terangan Dalam Arti Tidak Ada Yang Ditutupi Jadi Kesimpulannya Itu Tidak Bias Akhirnya Yang Bermasalah Adalah Ketika Suatu Penelitian Ketika Suatu Pengamatan Secara Ilmiah Itu Didanai Oleh Perusahaan Tertentu Katakan Hasilnya Pun Digiring Sesuai Dengan Keinginan Dari Perusahaan Tertentu Tadi Nah Ada Bahasa Menarik Sebetulnya Kalau Menurut Direktur Eksekutif Apa Namanya Indikator Mas Burhanudin Muhtadi Menyebutkan Bahwa Oke Misalkan Sebuah Riset Politik Katakan Didanai Oleh Paslon Tertentu Tapi Mereka Hanya Sifatnya Mendanai Dan Untuk Dapur Dari Risetnya Sendiri Artinya Bagaimana Proses Pengolahan Data Dari Mulai Pengambilan Data Di Lapangan Itu Dapurnya Peneliti Sedangkan Pendana Hanya Hanya Menendai Tidak Ada Intervensi Dan Ini Memang Menjadi Tantangan Kita Bersama Artinya Peneliti Akademisi Untuk Tetap Menjaga Etik Etik Ini Seperti Itu Dan Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Komunalisme Nah Komunalisme Ini Dalam Komunitas Ilmiah Bisa Dikatakan Sebagai Ya Bisa Dibilang Peer Viewer Jadi Ada Sejawat Ilmiah Misalkan Saya Concern Dengan Riset Riset Terkait Dengan Ruang Publik Disitu Ada Komunal Ada Komunitasnya Yang Saling V-review Kajian Dan Lain Lain Jadi Di Dalam Komunitas Ilmiah Tersebut Ketika Ada Suatu Temuan Sebelum Kepada Publik Masyarakat Secara Umum Disitu Ada V-reviewer Dulu Ada Komunal Ilmiah Untuk Menggali Meng-crosscheck Katakan Berbagai Temuan-temuan Yang ada Dan yang terakhir Disitu Tentu Adanya Kejujuran Dalam Sebuah Penelitian Riset Itu Tentu Ada Kejujuran Dari Seorang Peneliti Dalam Mengambil Data Dan Menyimpulkan Data Tersebut Nah Bahasanya Sebetulnya Masih Panjang Untuk Sementara Saya Cukupkan Dan Materi Berikutnya Terkait Dengan Paradigma Ataupun Point of View Semoga Bisa Kita Lanjutkan Di Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Dan Ingat Profesor Saya Bilang Apa Yang Saya Apa Yang Kami Ataupun Saya Pribadi Sampaikan Jangan Langsung Diakini Karena Ini Bukan Dogma Bukan Agama Bukan Keyakinan Jika Langsung Diakini Sudah Teman-teman Jangan Kuliah Langsung Yakini Saja Artinya Teman-teman Harus Terus Menggali Harus Terus Mencari Informasi Terkait Dengan Materi Yang Disampaikan Tadi Boleh Juga Nantinya Didialektikakan Ada Tesis Dan Antitesis Lain Agar Memang Proses Pembelajaran Ini Sifatnya Bisa Timbal Balik Ada Feedback Dan Jangan Diakini Secara Utuf Tapi Juga Jangan Tidak Percaya Dan Tidak Mau Belajar Artinya Sama-sama Untuk Melakukan Tadi Adanya Komunalisme Fear Review Saling Melakukan Diskusi Secara Konstruktif Dan Lain-lain Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!